Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Posisi di Perempatan Gemolong Jalur ke barat ke Kacangan Jalur biasanya lebaran Macet Jadi lebaran Ketiga, keempat, kelima Sampai ke enam biasanya macet Setelah lagi Untuk beberapa teman Yang menggunakan jalur Perempatan Gemolong Hati-hati, pasti macet, siapkan mental Tetapi bisa juga menggunakan Jalur alternatif Kalau dari Kacangan, kalau mau arah Ke sumber lawang Purudati Bisa mengambil Jalan sebelum SPBU Itu ada jalur ring road Belok kiri ya, di ngelangak belok kiri Sampai Tandirjo Nanti ambil sumber lawang Tapi bagi yang dari Jalur Karanggede Mau ke Solo Bisa ambil sebelum Setelah jembatan Itu ada jalur Masuk lewat Jalur ring road Ngembad Padas Jalur ring road Ngembad Padas Nanti tembusnya Di rumah sakit Jaksi Di sana jalan-jalan lintas Lintas rel kereta api Baru nanti Mengambil ke arah Selatan Atau ke Solo Itu sementara info sekilas berkaitan dengan Arus kemacetan yang ada di Gemolong dan sekitarnya Bisa dipastikan di lebaran Pasti macet Pasti macet Sekali lagi Mohon sabar Mohon situasi Kondisinya bisa dikondisikan Yang pasti Untuk para pemudi Hingga lebaran ke-6 Biasanya macet Semoga bermanfaat Hari ini Sabar di dalam lebaran Istiqomah di dalam perjalanan Kuatkan iman Kuatkan takma Selalu tersenyum Ikhlas apapun yang sedang terjadi Terima kasih Masih bersama Sukamto Sastronimojo Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh